Halo Sobatkom, udah tau kan kali ini kita bahas apa? Apa? Ayo, ayo, ayo. Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja, yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16 banding 9. Jadi, kalau Sobatkom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun, gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio, karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang berpergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padet kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama, jadi jalannya nggak padet dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog, jadi nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobatkom pasti bertanya, gimana ya bisa dapet siaran TV digital, ya nggak, ya nggak? Nggak nanya, Mas. Ya, kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat jaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu lho? Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital lho? Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai setup box Sobatkom. Fungsi dari setup box, yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak, TVRI siarannya udah digital lho Sobatkom. Lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh iya Sobatkom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan, bedanya siaran TV analog dan digital juga manfaatnya? Semoga Sobatkom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woy, udah dong! Cerdas di era digital Cerdas di era digital